Segelombok pemuda menggelar aksi demonstrasi mengutuk aktivitas judi togel di kota Jayapura, Papua. Masa ini berasal dari Sinode Indonesia atau King Mi. Aksi demonstrasi tersebut berlangsung di salah satu rumah yang diduga milik seorang bandar judi togel. Selengkapnya dan juga bagaimana saat demonstrasi itu terjadi akan dilaporkan rekan kami. Ada Aldi Wimantara dari Tribun Papua yang sudah siap dengan laporannya. Silahkan rekan. Ya, halo Dea dan juga Tribuners. Ini dilaporkan dari kota Jayapura, Papua. Sekelombok pemuda dari gabungan Sinode ke Mainjil, gereja Masai Indonesia, King Mi di Tanah Papua. Melakukan aksi demonstrasi ataupun unjuk rasa mengutuk aktivitas perjudian togel yang saat ini tengah marak di kota Jayapura. Pantauan kami para awak media, aksi demonstrasi mengutuk perjudian togel yang ada di kota Jayapura tersebut berlangsung di salah satu rumah yang diduga milik bandar togel terbesar yang ada di kota Jayapura dan ini beralama di Kelurahan Trikora, kawasan Dok 5 Atas Jayapura pada selasa 14 Juni 2022. Dan berdasarkan pantauan kami pula, Dea dan juga Tribuners, dalam orasinya para demonstran ataupun pendemo ini menyuarakan menolak dengan tegas serta mengutuk aktivitas judi togel di kota Jayapura dan Papua pada umumnya yang dinilai telah meresahkan warga kota Jayapura. Sekretaris Sinode King Mi di Tanah Papua, Pendeta Yones Wenda juga dalam kesempatan wawancara kepada kami, para awak media, dirinya juga mengatakan bahwa ketegasan dari para tokoh-tokoh agama juga untuk mengutuk keras dan mengecam serta meminta kepada pihak keamanan dan juga DPR Papua untuk memperhatikan hal ini agar bisa diseriusi. Dan dalam orasinya begitu yang dibacakan oleh Sekretaris Sinode King Mi di Tanah Papua, Pendeta Yones Wenda, ini ada tiga tuntutan yang diminta oleh para demonstran ataupun pengunjuk rasa begitu. Yang pertama ini King Mi di Tanah Papua menolak dan mengutuk judi togel di Tanah Papua yang merusak generasi muda dan masyarakat Papua. Kemudian pada poin kedua yang dibacakan begitu, dalam tuntutannya King Mi di Tanah Papua meminta kepada Kapolda Papua dan jajarannya untuk menangkap Louis selaku bandar besar togel di Tanah Papua dan ini tentunya sudah dikonfirmasi pula. Kemudian selanjutnya pada poin ketiga, King Mi di Tanah Papua juga meminta kepada DPR Papua agar segera mendesak Kapolda Papua dan jajarannya untuk menangkap Saudara Louis selaku bandar togel di Papua dengan alasan togel di Papua telah merusak moral masyarakat Papua. Dia dan juga tribuners dalam aksi tersebut juga ini sebagai bentuk kekecewaan dari para demonstran ataupun pendemo karena tidak berhasil bertemu dengan pemilik bandar togel yang dimaksud ini mereka sampai melakukan penyegelan rumah tersebut dengan membentangkan sepanduk bertuliskan rumah ini telah disegel karena aktivitas judi togel telah merusak moral masyarakat. Dan kalau kita flashback ke belakang dia dan juga tribuners memang ini sebelumnya diketahui juga pada Desember 2021 lalu sebelumnya ini sekelompok pemuda dan pemudi yang tergabung dalam solidaritas anti togel di Papua juga menggelar demonstrasi yang serupa begitu ya meminta agar pusat togel di doklima ini menutup aktivitasnya dan memang menurut berbagai pihak yang merunjuk rasa dalam berbagai kesempatan ini aktivitas togel sangat merasakan masyarakat dan merugikan orang Papua dalam sisi keuangan. Dia dan juga tribuners demikian informasi yang dapat saya sampaikan terkait dengan demonstrasi mengutuk keras perjudian togel yang ada di kota Jayapura, Papua dari Jayapura, Papua Aldi Bimentara, Tribun Papua melaporkan. Kembali ke dia di studio. Baik, dan Tribuners Rekian Aldi juga sudah melakukan wawancara bersama Sekretaris Sinode Kingmi di Tanah Papua. Pendeta Yondeswenda berikut keterangan lengkapnya. Kami dari gereja, gereja melihat bahwa Yuditogel ini salah satu pengaruh besar di Papua ini. Karena akibat dari Yuditogel ini banyak masyarakat, muda, terus ambang batuan yang terlalu terlibat dalam Yuditogel ini. Sehingga keluarga juga hancur, akibatnya keluarga hancur, terus suami istri juga konflik dalam keluarga. Itu yang kami melihat akibat dari Yuditogel ini. Terus banyak orang yang mencuri untuk pasang Yuditogel ini. Terjadi di Papua ini seperti itu. Itulah sebabnya kami dari gereja minta bahwa Yuditogel di Papua ini harus segera tutup. Tidak boleh adakan lagi di Papua ini. Karena generasi kepercayaan muda di Papua ini hancur dalam Yuditogel ini. Itu yang kami minta. Kami dari gereja minta kepada pemerintah Republik Indonesia segera menangkapi ini. Jadi kami minta, kami dari gereja minta bahwa Nampolda Papua, terus JPRP Papua, MRP Papua segera menangkapi ini. Jadi orang-orang yang pimpinan kepala Yuditogel ini segera ditangkap dan diperulangkan atau diproses hukum. Itu yang kami dari gereja mau. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton!